Intro Terima kasih Anda masih bersama kami kembali di 60 Minutes with Kominfo Perkuat Kerjasama RI dan Afrika dalam perangka Indonesia Afrika Forum 2018 Mas Daniel ini kalau tadi juga kita tahu, menyebut Afrika Kita tahunya mungkin secara alamnya saja, secara ekonomi menyasar Afrika Apakah itu akan mendapatkan valuasi yang besar bagi para pengusaha Nah dari Kemenlu sendiri, bagaimana menjembatani dari para, mungkin doton besar yang ada di sana Dan mungkin pelaku usaha, CEO kah, atau para usaha wira swasta yang kecil untuk mengeksplor Apa peranan dari Kementerian Luar Negeri sendiri untuk itu? Mungkin salah satu strategi yang kita kembangan bersama dengan Kadin adalah Isu terbesar, tadi Mbak bilang mengenai UMKM ya, ekspor Yaitu besarnya tarif Besarnya tarif? Untuk masuk ke Afrika itu besar tarif, bisa sampai 30-40 persen Bayangkan kelapa sawit kita, tahun lalu itu data dari GAP itu naik 50 persen hampir ke Afrika Kalau tarifnya lebih kecil lagi, luar biasa Jadi strategi pertama adalah yang strategik ya, bahwa kita adalah untuk pertama kalinya Kita menawarkan kepada negara-negara Afrika, yuk kita turunkan tarif Kalau bahasa resminya kita menawarkan PTA, stands for Preferential Trade Agreement Ini pertama kali, jadi Indonesia Afrika Forum ini bersejarah karena beberapa inisiatif kita masukkan di situ Nah, mudah-mudahan nanti di sela-sela Indonesia Afrika Forum ini, pembahasan di tingkat teknis bisa dimulai Memang tentu, it takes you to tango ya, untuk mendapatkan agreement itu kan harus persetujuan dari negara Afrika Tapi kita harus mulai Ya, harus dimulai di sini ya? Harus dimulai, harus dimulai Kedua, tentu sekarang dengan berbagai pihak kita juga melihat Memang persepsi di kita seolah-olah import itu jelek Padahal tidak, kan di dalam semangat kemitraan Justru yang bilang Pak Bintarjo, kita mengimport bahan baku yang bisa mengingkatkan edit value di kita Contoh, salah satu import terbesar kita adalah kapas Kapas, dari Afrika ya? Dari Afrika, dari Afrika kapas Ada lagi, Afrika ternyata penting untuk ketahanan energi kita Import kita terbesar selain kapas adalah minyak Nah, ini kan penting buat kita Jadi, memang yang kita lihat total dari perdagangan itu Nah, totalnya itu sekitar 8,5 miliar USD Dan ini akan terus meningkat Ini, strategi ini bisa bukan hanya kita ekspor ke sana Salah satu yang penting adalah tentu kedutaan ya Kita, duta besarnya seluruh komitmen Banyak stakeholders dan pihak yang harus mendukung Agar it takes to tango jadi berjalan dengan baik Tapi juga kita juga melihat Ya, kita buka juga pasar kita untuk import yang berkualitas Sehingga meningkatkan nilai tambah Di sini Pak Bintarjo dan teman-teman yang paling milah di situ Untuk memilah-milah dan memilih yang mana yang tepat? Nilai pihak mungkin kita coba inisiatif-inisiatif lain Ya, misalkan karena di Afrika sulit ya Karena tadi resikonya tinggi, resiko politiknya tinggi Hard currency itu terjadi Mungkin kita harus berani memakai mekanisme lain Seperti misalkan kita berkira sama dengan Exim Bank Counter Purchase Kita usulkan Tapi memang dari pihak Indonesia siap Tapi juga kita ingin mendorong Saudara-saudara kita dari Afrika juga Lihat, sejarah mengapa Asia ini maju Adalah juga tidak membuat barrier dengan tarif yang tinggi Tapi dengan tarif rendah Kita masuk ekspor, import Dan juga investasi Jangan salah di Afrika ini investasi kita lumayan loh Pak Cukup banyak Cukup berapa besar ya Pak? Ya mungkin 20-an pun ada ya Di Afrika subsahara saja Jadi ini cukup banyak Dan produk kita juga diminati Dan ini mungkin beberapa yang bisa kita harus mulai dari sekarang Nah ini kalau Bu Sintia Melihat tadi besarnya tarif ekspor untuk masuk ke Afrika Apa yang bisa dilakukan oleh LPI untuk teman-teman para ekspor dan pelaku usaha? Saya kira tadi bicara tarif barrier ini kan memang adalah suatu policy yang diambil oleh pemerintah Sehingga memang entry-nya harus juga dari government Ini sebenarnya proses selektif juga ya? Jadi memang saya kira pengusaha sudah clear bahwa mereka ingin support dari pemerintah untuk ikut juga membantu membuka jalan ya Membuka jalan supaya kita bisa masuk secara masif gitu ke pasar Afrika Jadi kami dari Indonesia ISIM Bank ya bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri juga sering ada program-program bersama Untuk juga bisa memberikan support bahwa pengusaha punya concern Dan tentu saja kami sebagai kreditur sebagai yang memberikan pembelian Punya concern terhadap sustainability dari bisnis yang sudah memang kita biayai Dan tiba-tiba misalnya ada kendala tarif Itu saja akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan dari pengembalian pinjamannya Jadi ini kami dari exit bank memang punya kepentingan juga Sehingga memang tadi saya katakan tadi pertama bahwa Indonesia Incorporated ini Memang harus betul-betul bersama-sama dari sisi policy Dari sisi tadi strategi dagangnya sendiri Dari produknya apa yang mau masuk Kemudian bagaimana negara mana dulu yang dituju Dan juga hal-hal lain yang kiranya memang dari level B2B juga harus dibangun bersama-sama Karena ini kan bicara tadi kelihatannya cultural issues juga menjadi suatu hal yang barangkali kita perlu samakan Apa namanya ini persepsinya Kalau kita sesama negara Asia atau ASEAN itu kan kita kiranya culture-nya sudah hampir sama Itu juga satu hal yang saya kira secara sistematik kita sama-sama harus maju ke sana Baik dan di Indonesia Afrika Forum 2018 di Bali inilah momentumnya dan tempatnya gitu ya Untuk menyamakan persepsi itu tadi Pak Min Tarjo, kalau tadi melihat harus ada seleksinya juga nih supaya para pelaku usaha atau eksportir saat masuk ke Afrika Tepat guna juga, tepat sasaran apa yang akan mereka jual dan sesuai dengan demand yang dibutuhkan oleh masyarakat di Afrika Dari Kadir sendiri, ikut menyeleksinya dan berkomunikasi pastinya secara aktif dengan LPI Seperti apa Pak? Tidak selalu dengan LPI LPI banyak, kita sekarang gunakan banyak ke perusahaan BUMN yang ada Nah sekarang ini BUMN mulai aktif Cukup besar pasti daripada BUMN juga Khususnya mengenai infrastruktur, proyek-proyek yang lain gitu ya Sedangkan yang dari swasta yang sekarang ini ya biasa seperti jalan seperti biasanya Lalu dari kita melihat Karena biaya masuk itu cukup tinggi Namun kita mensarankan supaya ada peninjauan Yaitu masalah free trade atau prevention tarif agreement Kalau prevention tarif itu masih bilateral ya Jadi itu yang sekarang kita sedang lakukan Memang ada beberapa negara yang bisa terima baru bicara awal ya Jadi belum sampai jadi tapi saya rasa tidak lama lah itu Mungkin bisa cepat nanti bisa terlakses Nah disana itu kebanyakan adalah maunya investasi Investasi Tapi negaranya itu kan kecil Kita juga bisa memahami politiknya juga tidak jelas gitu ya Jadi memang itu satu kendala Investasi kita cukup besar di Afrika Khususnya di satu atau dua negara aja Atau yang kita anggap kalau kita sekarang di Nigeria, di Mesir itu cukup besar Yang lain mungkin ada tapi tidak begitu banyak Mungkin akan ada peluang ya Mungkin nanti di AF 2018 di Bali ya Pak ya Baik kita masih ada Segment berikutnya kita akan membahas lagi terkait Indonesia-Asia for 2018 Perkuat kerjasama RI dan Afrika Tetaplah bersama kami di 60 Minutes with Cominfo Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih